Pemirsa bangkalan memiliki atlet renang bernama Ahmad Javier Hamid. Umurnya baru 10 tahun, namun ia sudah mengoleksi banyak prestasi. Teranyar, Javier meraih 5 medali Jakarta Open 2021. Seperti anak di usianya, Ahmad Javier Hamid atau Akrab di Sapa Javier yang baru berusia 10 tahun menjalani rutinitas setiap harinya. Seperti berangkat belajar sekolah maupun bermain bersama teman sebayanya. Siswa kelas 5 UPTD SDN Demangan 1 bangkalan ini ternyata sudah banyak mengoleksi prestasi selama menggeluti olahraga renang. Termasuk memboyong 5 medali di Ajang Jakarta Open 2021 awal September lalu. 5 medali tersebut terdiri atas 1 emas, 2 perak dan 2 perunggu. Medali emas didapat Javier setelah menjadi yang tercepat pada nomor 50 meter gaya punggung putra. Sedangkan 2 medali perak didapat dari nomor 100 meter gaya kupu-kupu putra dan 100 meter gaya punggung putra. Sementara 2 medali perunggu diraih dari nomor 50 meter gaya kumpu-kupu putra dan 100 meter gaya bebas putra. Anak pertama pasangan Ahmad Ahadian Hamid dan Nova Yanti Rodini ini mengaku prestasi tersebut tidak lepas dari peran orang tua. Selama ini kedua orang tuanya selalu mendukung program latihan. Mereka selalu mengantar saat dirinya harus menjalani latihan baik di bangkalan maupun ke Surabaya. Di Surabaya ini kok suka renang ini kenapanya? Di Surabaya. Di Surabaya awalnya, terus lama-lama suka? Suka. Suka mandi di sungai atau gimana ini? Suka mandi di sungai. Di mana? Di Tuncung. Oh Tuncung. Ini sampai jadi juara ini gimana? Ada dukungan orang tua atau bagaimana? Dukungan orang tua. Dukungan orang tua. Ini juara apa aja mas? Jujara tingkat nasional. Dapat emas ya? Iya. Itu gaya apa itu? Gaya punggung 50 meter. Terus dua perak, gaya kupu sama gaya bebas 50 meter. Sementara Kepala Sekolah UPTD SDN Demangan Satu Bangkalan Kinanto mengatakan, pihaknya akan terus memotivasi siswanya berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Khusus Javier sendiri dalam waktu dekat ini akan dipersiapkan mengikuti jatim open di Surabaya yang digelar PRSI Jawa Timur. Ini merupakan usaha yang keras dari utamanya kepada orang tua. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan motivasi kepada anak-anak yang lain untuk meraih prestasi yang cepatnya nasional. Kemudian yang kedua, anak-anak Javier ini juga akan dipersiapkan dalam event jatim open tahun pada tanggal 26 sampai 29 November 2021 di Koning, Surabaya. Torehan prestasi Javier juga diimbangi nilai akademik di sekolah yang selalu masuk dalam lima besar tertinggi. Diharapkan ke depan, prestasi ini menjadi motivasi bagi siswa lain untuk terus berprestasi dan membawa nama harum sekolah, utamanya bangkalan, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Muhammad Syahid JTV Muhammad Syahid JTV